Halo Pemirsa, selamat pagi Indonesia. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam SPI edisi Kamis 21 November 2024 bersama saya Valery Budianto. Dan saya Anggi Asibuan, Pemirsa. Saya Valencia Melvinsi. Pemirsa, kami bertiga di Selamat Pagi Indonesia hari ini punya beberapa informasi yang sedang hangat diperbincangkan. Yang pertama kita lihat ya, ini pro kontra ya Anggi, Valery. Ada yang setuju tapi kebanyakan juga tidak setuju. Sampai ada gerakan boykot PPN 12% ceritanya. Karena kebijakannya akan mulai berlaku pada Januari 2025, Pemirsa. Kita dikenakan PPN 12% untuk barang-barang tertentu. Sehingga misalnya yang mau beli handphone, mau beli apalagi makanan kemasan. Makanan kemasan ada ya kalau yang diimpor misalnya juga ya. Terus mobil, kosmetik. Mereka juga memutuskan untuk frugal living ini dan mereka bilang supaya lebih baik beli ke pasar tradisional yang memang pengenaannya itu lebih non formal. Lebih tidak sebanyak itu. Oleh karena itu makanya muncul Pemirsa ini ajakan boykot yang mengema di Medsos, X atau juga Twitter dalam beberapa hari terakhir. Di antaranya komen warga. Ini bisa kita tampilkan. Ada yang berkomentar. Yang pengen ganti handphone, tahan dulu. Yang pengen ganti motor, baru tahan. Gak usah gengsi, belum miskin. Kapan lagi boykot pemerintah sendiri. Dari Edmall juga ada lagi nih Pemirsa. Yang punya duit, gue saranin itu duit jangan dibelanjain di Indonesia. Kalian keluar negeri jalan-jalan aja terus have fun, big spending di luar negeri sana. Jadi kemana-mana ya sebenarnya. Tapi gak apa-apa sih, tiketnya juga lebih murah luar negeri kan. Tapi sebenarnya dari Kemenco juga sudah respon loh terkait ini. Dan dia bilang katanya, saya gak bisa komentarnya terkait hal ini. Karena usulannya udah panjang dan kita harus mengikuti aja kebijakan yang berlaku. Tapi kalau aku setuju loh, itu salah satu pendapatan negara. Nanti akan bertambah. Tapi apakah ini waktu yang tepat untuk menaikkan ini? Ini we move on 2 ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.